Intro Halo Gaan Kali ini tutorialnya kita cara pembayaran PLN dari pasca bayar ke prabayar ya Atau dari pasca bayar ke prabayar ke pasca bayar Contohnya dari token dari prabayar setiap bulan atau PLN yang biasa kita bayar setiap bulan ke token ya om ya Nah ini kasusnya dia ini keblokir karena masih disangkutan pasca bayar PLN kemarin Ya dia masih disangkutan 127.000 jadi dia ketika tokennya habis dia mengisi nggak bisa ada baca yang terblokir Jadi kita bayar sekarang ya kita ke menu mini ATM kita pilih menu pembayaran PLN kita pilih notak list ya Notak list ini untuk pembayaran yang khususnya kita sudah nelfon PLN nanti pihak PLN bakalan ngasih nomor registrasi di pembayaran ya Nah top no notak list ini yang bisa untuk pembayarannya kita pilih notak list kita masukin kartu kita Kita masukin pin ya Nah masukin nomor registrasinya yang harus saya catatnya Nah nomor registrasinya 17.200 7.3445 Nah ini sudah ada migrasinya dari migrasi pembayaran nama Adnan dari dia pasca bayar ke eh dari prabayar ke pasca bayar ya kita pilih next totalnya 272 127.000an tapi next pilih nol untuk pembayarannya kita pilih hijau yes yes ini otomatis sudah terbayar Nah ini proses pembayaran untuk PLN yang terblokir ya atau migrasi dari PLN pasca bayar ke prabayar nih dia sudah terbayar nih maaf sinyalnya Oh ya nggak jelas ya yang jelas dia ini sudah bayar migras total pembayar bacaannya migrasi pembayaran jadi dia ini sudah bisa ngidup udah bisa bayar PLN lagi atau udah bisa beli token lagi tapi durasinya 30 menit ya dari pihak PLNnya menyuruh kalau sudah membayar ditunggu paling lambat 30 menit Oke sekian dari video saya Om untuk tentang pembayaran PLN tentang kasusnya migrasi pembayarannya yang seharusnya pasca bayar sekarang prabayar ya Oke sekian dari saya Om terima kasih Assalamualaikum